Halo, Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel aku, Riverdala Vega Oke guys, sudah lama juga ya, aku gak nonton video, maklumlah punya radian baik Agak repot kalau misalkan tapi depan kamera Oke guys, untuk ini bisnis kali ini, yaitu jajanan kekinian Jajanan terbaru anak sekolah yang bisa kalian jual dengan harga seribuan aja Makin sini makin jajanan makin banyak berevolusi ya Dan kita harus pintar-pintar nyari inovasi supaya jajanan kita itu laris Cara pembuatannya gampang banget dan juga harga bahan bakunya ekonomi internet Sebelum kita lanjut ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu channel aku Supaya kalian dapat terus notifikasi yang terbaru dari channel aku Oke guys, langsung aja ke tutorial pembuatan Untuk membuat jajanan ini, disini aku siapkan 1 buah tahu putih ukuran besar Ini harganya cuma Rp3.000 Kemudian ada tepung kerigu secukupnya Daun bawang dan seledih yang sudah diiris-iris secukupnya Satu butir telur Dan untuk bumbunya disini aku siapkan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah Cabai rawit secukupnya, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap rasa Dan merica secukupnya Untuk cabai rawitnya itu sesuai selera ya guys Kemudian ada tepung panir secukupnya Langkah pertama kita iris atau kita cincang dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Kita iris sampai benar-benar halus ya guys Selamat menikmati Selamat menikmati Langkah berikutnya kita hancurkan dulu tahu putihnya dengan menggunakan garpu seperti ini Setelah tahunya hancur, tambahkan daun bawang, seledri, bawang merah, dan bawang putih yang sudah dicincang tadi Kemudian tambahkan juga 1 butir telur Dan tambahkan juga garam, merica, dan penyedap rasa Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan sempurna Kemudian tambahkan juga tepung terigu secukupnya Di sini aku pakai 2 sendok dulu Lalu aku aduk-aduk sampai tercampur Dan terigunya ini secukupnya ya guys Karena mungkin kalian pada saat pembuatan Ukuran tahu dan ukuran telurnya itu berbeda-beda Jadi untuk terigunya ini nggak bisa dipatok berapa sendok ya guys Pokoknya sampai tahunya ini tidak berair atau tidak lengket Atau tahunya ini, adonan tahunya ini bisa dibulat-bulat Dan karena ini aku mau bikin 2 rasa Yaitu rasa yang pedas dan rasa yang biasa aja Jadi cabai rawitnya ditambahkannya nanti ya guys Setelah itu, ambil kurang lebih 1 sendok teh Kemudian bulat-bulat seperti ini Lalu lumori dengan tepung panir Terima kasih telah menonton! Dan sekarang saya akan membuat yang rasa pedasnya Ataupun tahu mereconnya Langsung aja cabai rawitnya kita tambahkan ke dalam adonan Lalu diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah itu, sama prosesnya ya Ambil kurang lebih 1 sendok teh Kemudian kita bulat-bulat dengan cara seperti ini Ataupun mulai dengan cara apa aja ya Yang penting bentuknya ini bulat Lalu lumori dengan tepung panir Dan satu resep yang aku berikan ini Bisa jadi 2 target sasaran pembeli Untuk yang tidak pedas Sasaran pembelinya adalah Anak-anak yang tidak suka pedas Dan yang untuk rasa pedas Tentunya adalah orang dewasa Ataupun anak-anak yang suka pedas ya guys Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Dengan menggunakan api sedang Kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita goreng jajanan ini Sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Langkah berikutnya kita kemas Terus ke dalam plastik mica kecil Boleh ukuran 5x5 atau ukuran 6x6 Dan satu plastik mica ini diisi dengan 4 butir tahu crispy Satu plastik mica dan diisi dengan 4 butir tahu Ini tuh udah murah banget ya guys Hari gini gitu loh masih ada jajanan seribuan Dan itu pun juga kita masih bisa untung banyak Jadi buat kalian yang masih bingung Besok mau jualan apa Mau ganti menu apa Sekarang kalian gak usah bingung lagi ya guys Kalian cukup pantengin terus aja channel aku Karena kalian bisa ganti-ganti terus menu jualan kalian Tentunya dengan modal bahan baku yang ekonomis Dan untung yang lumayan banyak Oke biar lebih keren lagi Disini aku kasih topping dengan saus sambal Boleh saus tomat Dan juga disini aku kasih mayonnaise ya Tuh bisa dilihat Kalau misalkan udah dikasih topping seperti ini Tampilannya bikin kita ngiler ya Nah ini dia hasilnya Dan sekarang akan aku cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Jajanan ini rasanya hampir mirip dengan nugget tahu ya Cuma bentuk dan cara pembuatannya aja Yang sedikit berbeda Oke guys semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua